Kalian penasaran gak dengan loose powdernya something ini? Ini warnanya yang translucent. Apakah dia membuat crack area bawah mata dan bagaimana ketahanannya terhadapnya? Kita simak video selanjutnya. Langsung aja ke packagingnya. Packaging dari something loose powder ini lumayan lucu ya. Kota gini, saya jarang menemukan loose powder yang bentuknya kota. Ketika saya membukanya pertama kali, saya agak bingung ini gimana sih membukanya. Buka aja anggal men, aku langsung aja cara buka aja. Oke, ternyata bukanya diputer doang. Puffnya, oke saya akan review puffnya. Puffnya ini bisa digunakan, mudah sekali digunakan. Dia seperti puff-puff pada umumnya. Gak terlalu padat kayak puffnya si MOP loose powder itu. Dia puffnya lumayan sear, empuk. Empuk tapi tipis, jadi bukan empuk yang tebal gitu. Oke, langsung ke jaring-jaringnya. Jaring-jaringnya ini lumayan gede ya, lumayan lebar. Jadi dia itu mudah banget untuk mengeluarkan loose powder dalam jumlah banyak. Berbeda dengan loose powder dari SK ataupun PLP. Karena keluarnya loose powder SK dan PLP itu sedikit-sedikit. Teksturnya, tekstur dari loose powder something ini sear ya. Dia gak terlalu padat. Tapi lebih padat daripada punya SK. Cuman gak terlalu padat seperti punya MOB loose powder. Bagi kalian yang penasaran dengan MOB loose powder dan SK loose powder, kalian bisa mengeklik link di atas sini. Klik, 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 klik. Itu sudah saya bahas semua lengkap termasuk uji ketahanannya dan mana setting spray terbaik di antara mereka. Nah, puffnya ini, dia puffnya juga gak sepatut punyanya MOB. Jadi, walaupun saya aplikasikan loose powder ini pakai sponsenya, dia gak terlalu matte. Gak terlalu dead matte seperti MOB loose powder. Dan gak terlalu tebel banget. Ya, karena itu bulu-bulunya itu gak terlalu padat. Sponsenya ini baguslah digunakan untuk finishing yang matte tapi gak terlalu matte. Warnanya, warnanya itu nude-nude beige gitu. Jadi, mirip dengan warnanya MOB loose powder. Coverage-nya tipis banget, sir. Saya aplikasikan si loose powder something ini di atas foundation saya yang sudah saya kasih blush on. Warna-warna kompleksen saya yang di cream makeup tidak berubah sama sekali. Berubah sih, tapi tipis. Tipis banget lah. Hampir gak kentara. Finishingnya, finishingnya dia lebih ke matte tapi bukan yang dead matte. Gak se-matte MOB loose powder. Mungkin agak radian ya kalau kalian menggunakan brush. Mengaplikasikannya pakai brush. Untuk mengeblurkan pori-pori, dia tidak mengeblurkan pori-pori. Kurang mengeblurkan pori-pori. Kurangnya cuma di situ. Untuk under eye area, gimana? Menurut kalian under eye area saya pecah gak? Menurut saya, dia kurang bagus digunakan di under eye area. Karena biasanya makeup saya itu crack-nya atau garis-garis halusnya gak sebanyak ketika saya menggunakan loose powder something ini. Gak kan? Gak terlalu. Cuman dia agak garis memang. Karena memang bawah mata saya itu udah ada banyak garis halusnya. Jika dibandingkan dengan MOB loose powder dan SK, MOB loose powder dan SK itu lebih bagus untuk under eye area. Si loose powder something ini juga bagus tapi tidak mengeblurkan pori-pori. Sehingga untuk under eye area, garis halus saya itu malah dikentarakan walaupun tidak dipertegas. Cuman dikentarakan aja. Tidak di ngeblurkan gitu. Tapi untuk kalian yang masih sedikit garis halusnya di bawah mata, kalian bisa menggunakan loose powder something ini. Karena dia lumayan murah, main 100 ribuan. Bahkan saya membelinya itu 93 ribu murah kan ya. Untuk ketanian yang terhadap minyak saya belum tahu, kita akan simak video selanjutnya. Untuk review setting spray, brometers, dan contour powder something, kalian bisa memencet dulu tombol subscribe-nya. Serta pencet tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video terupdate dari saya. Terima kasih. Dadah. Assalamualaikum. Subscribe.